Dengan timbulnya produk made in China di seluruh dunia, ini menimbulkan stigma masyarakat yang ah Tiongkok itu cuma bisa mengkopi, cuma bisa menjiplak, tidak bisa menciptakan. Loh, siapa bilang? Hari ini ya guys ya, di video ini Intan mau bahas 4 penemuan Tiongkok yang memiliki pengaruh besar di dunia. Bahkan sampai sekarang kita masih pakai 4 penemuan itu. 4 penemuan tersebut dinamakan Sita Kaming. Apa saja sih 4 penemuan itu? Kajaniho, nama aku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, Intan juga mau membacakan pesan yang masuk via Sawiria. Pesan yang masuk ini dari Benedik dengan mesegenya sukses terus ya, kontennya seru-seru. Makasih. Buat teman-teman yang mau membantu channel Dynasty ini supaya lebih maju, teman-teman bisa mendukung via Sawiria yang linknya Intan taruh di description. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Di next video atau di next 2 video maksimal, Intan bacain semua pesan yang masuk via Sawiria. Oke, let's start! Hari ini Intan mau membahas 4 besar. Apa sih 4 besar itu? 4 karya sastra besar, 4 karya romansa besar, 4 wanita cantik, dan 4 penemuan besar. Perlu teman-teman ketahui, 4 besar ini yang ngelis bukan Intan ya. Kalau Intan yang ngelis 4 wanita cantik, ya Intan nomor 1. Nggak tahu yang ngelis itu siapa, sudah ada dari sononya. Pokok 4 besar ini terkenal banget di Tiongkok sana. Bahkan Intan yakin, kalau teman-teman mau study ke Tiongkok, atau teman-teman mau masuk sastra Tionghoa, pasti menemui pelajaran 4 besar ini. Hari ini Intan mau membahas tema 4 besar terakhir, yaitu 4 penemuan besar. Intan sudah buatin playlistnya, beserta video 4 besar yang lain, ini ya playlistnya, di description box juga sudah Intan taruh, supaya lebih gampang carinya. Sudah nggak pakai lama, kita langsung masuk ke 4 penemuan besar itu apa saja. Yang pertama, kertas. Sebelum adanya kertas, orang-orang itu noles itu via batu, logam, bambu, tulang binatang. Bahkan kaisar pertama di China, yaitu Jin Sehuang, saat kaisar pertama ini memimpin, itu kan belum ada kertas ya. Dokumentasinya dia, selama 15 tahun memimpin, itu terbuat dari bambu, beratnya itu 120 kilo. Tidak efektif banget, nulis pakai batu, logam, dan lain-lain itu tidak efektif banget, karena berat. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya ditemukanlah sutra. Sutra ini ya memang praktis, efektif, tapi ya gitu guys, mahal. Karena sutra kan terbuat dari ulat sutra. Ulat sutra itu langkah, yang pertama langkah, yang kedua membuatnya itu susah, makanya mahal. Sampai di abad ketujuh, di dinastihan, seorang kasim, yang bernama Cailun, itu berhasil menemukan kertas, dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Seperti, kulit murbay, rami, serat kulit pohon, kain yang sudah usang, dan jaring yang sudah usang. Itu dia cacah, habis dia cacah, itu dia rendam ke air, terus dia masak, dikasih jeruk nipis, habis itu, itu dia press. Habis dipress, dikeringkan, jadilah kertas. Kertas ini kemajuan besar dalam sejarah guys, karena praktis, efektif. Loh, Cik Intan tadi, Cik Intan bilang, kalau sutra itu juga praktis dan efektif. Ya, kalau dibandingkan sama batu, logam, tulang binatang, sutra, itu lebih praktis dan lebih efektif. Tapi, kertas ini, kalau dibandingkan sama sutra, itu ya lebih praktis, lebih efektif. Dan yang penting, bahan-bahannya itu loh guys, murah. Atas jasa-jasanya, Kasim Cailun ini, sampai dianugrahi gelar bangsawan. Dan, penemuan kertas itu, menyebar ke negara lain, dipuji-puji sama negara lain, dan Tiongkok mulai dikenal sama negara-negara tetangga. Penemuan kertas ini, memicu lahirnya penemuan kedua, yaitu, percetakan. Bayangkan guys, kalau Anda itu, Lok Wancung. Anda penulis novel, buku kisah tiga negara, yang terdiri dari, 2500 halaman. Dan Anda hidup di zaman sebelum, adanya percetakan. Anda nulis novel, 2500 halaman, pakai tangan. Kalau satu novel, nggak apa-apa. Bukunya Lok Wancung ini, terjual jutaan eksemplar, di seluruh dunia. Kalau jutaan buku yang notabene, satu buku itu, 2500 halaman, ditoles pakai tangan secara manual, ya keriting dong tangan Anda. teknik percetakan pertama kali, itu muncul di dinasti Song. Teknik percetakan pertama kali, itu misalkan ada papan ya, papannya itu segede ini, satu halaman itu diukir, di satu blok-blokan batu blok-blokan ini, diukir di sini. Habis gitu, habis gitu, dikasih tinta, dikasih kertas, dipres. Itu teknik percetakan yang pertama kali. Dan ini dirasa tidak efektif. Kenapa? Karena, papan ini dibuang, cuma untuk satu novel dan satu lembar saja. Ini sangat tidak efektif. Tapi, dari hasil percetakan itu, percetakan manual yang pakai satu papan ini, guys, tercipta kitab Jin Kancing di tahun 868. Kitab Jin Kancing itu adalah buku yang dicetak pertama di dunia. Lalu, di abad ke-11, Piseng itu menemukan percetakan dengan teknik lain. Kalau tadi itu, satu papan diukir gitu ya. Kalau Piseng ini percetakan menggunakan kayu, kayunya itu kecil-kecil, satu kayu itu satu huruf. Jadi, model-modelannya percetakan, papan ya. Papan itu dikasih kayu yang kecil-kecil itu tadi, ciptaannya Piseng, dikasih tinta, dikasih kertas, dipres. Nah, ini dirasa lebih efektif. Kenapa? Karena, kayu yang kecil-kecil itu, itu bisa dibongkar pasang, tidak sekali buang. Hingga, di tahun 1468, Johannes Gutenberg itu menciptakan mesin cetak. Ya, memang mesin cetaknya dibuat oleh Johannes Gutenberg. Tapi, teknik awal percetakan itu, prinsip dasarnya ya dari Tiongkok. Penemuan ketiga, yaitu, Bubu Koyiu. Ini berawal dari seorang kimiawan di dinasti, dan dia itu mestinya loh ya, mau menciptakan bubuk, obat untuk hidup abadi. Pakai bahan, batu bara, garam, sama sulfur. Setelah diolah, akhirnya meledak. Rupanya kebakaran. Habis gitu, orang-orang kan pada kepo loh, kenapa? Kenapa? Terus si kimiawan itu, cerita, oh ini kayak gini, 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 gini. Dan orang-orang itu akhirnya mengolah. Mengolah lagi, merevisi lagi, petunjuk dari kimiawan itu, sehingga, di akhir dinasti Tang, itu muncullah Bubu Koyiu. Bubu Koyiu ini digunakan untuk berperang, terutama melawan suku Xiong Niu. Bubu Koyiu ini, salah satu penemuan, yang memiliki kontribusi besar, di bidang pertahanan. Jadi, setelah adanya Bubu Koyiu ini, strategi perang itu kacau semua. Bubu Koyiu ini, itu juga sangat diminati oleh negara-negara barat, sehingga akhirnya menyebarlah Bubu Koyiu ke seluruh dunia. Penemuan keempat terbesar, yaitu kompas. Dulu ya guys, sebelum ditemukan kompas, para nelayan itu kalau di laut, pakai acuannya itu, ya matahari, bulan, bintang, ombak. Sedangkan mereka itu, keluarnya itu enggak fik, enggak menentu. Kadang-kadang, matahari ketutup awan, sehingga, banyak nelayan yang tersesat. Hingga, pada abad ke-9, di buku Lofenheim, itu ditemukan, jarum magnetik, yang selalu mengarah ke utara dan ke selatan. Ini prinsip dasar fisika ya guys ya. Tak jelasin fisika sebentar. Intan ini waktu sekolah fisikanya merah, mentang-mentang jelasin fisika. Intan yakin, karena ini memang prinsipnya itu duasar banget, banyak teman-teman yang tahu, tapi barangkali ada yang enggak tahu, atau belum diajari di sekolahnya. Jadi gini, magnet itu punya dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Prinsipnya magnet itu sama kayak manusia guys. Sesama jenis tolak menolak, lawan jenis tarik menarik. Jadi, magnet yang kutub utara, magnet kutub utara, sama magnet kutub utara, itu dia tidak akan mau menyatu. Kebalikannya, kalau magnet ini dibalik, kan jadi kutub selatan nih ya. Itu, kalau kutub selatan ketemu kutub utara, langsung nempel. Itu cara kerjanya magnet. Sampai sini paham ya? Begitu juga bumi. Bumi juga punya dua kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Jadi magnet itu gak sih ya, kalau misalkan Anda itu tali, pakai benang, nah otomatis, kutub utara magnet itu bakal menyesuaikan diri, menunjuk ke arah kutub selatan. Begitu juga kutub utara menunjuk arah ke selatan. Kutub selatan pun menunjuk ke utara. Nah, kompas itu memanfaatkan sifat magnet tersebut. Kompas pertama ditemukan di Tiongkok dengan nama Xenan. Ini adalah gambar kompas pertama. Magnet dibuat seperti bentuk sendok. Yang cekung ini guys, ini kutub selatan. Gagang sendoknya itu kutub utara magnet. Sendok ini itu dikasih penyanggaya yang kecil banget. Pokoknya supaya si magnet ini bisa bergerak dengan bebas. Nah, karena yang gagang magnet ini kutub utara magnet, makanya selalu menunjuk ke arah selatan. Makanya disebut Xenan. Nan itu artinya selatan. Kompas zaman dulu itu menunjuknya memang ke selatan. Kalau sekarang kan ke utara. Kompas ini guys, berguna banget buat sistem navigasi. Sehingga sejak adanya kompas, tidak ada lagi kapal tersesat. Bahkan kompas itu sampai sekarang itu digunakan. Hanya saja kita manggilnya sudah beda. Kita manggilnya sekarang GPS. Oke, jadi kesimpulannya empat besar penemuan Tiongkok adalah kertas, printing, bubuk mesiu, dan kompas. Sampai disini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.